Kemudian kita simpan lagi dalam kulkas ya Ini kue gampang tapi memang mesti bulat-balik ke kulkas 5 menit lagi di kulkas supaya sekarang selai kita yang keras Kalau enggak nanti adonan yang keduanya ini akan susah Anda nanti kecampur-campur sama selai Oke selanjutnya saya akan masuk ke resep kita yang kedua Yaitu adalah kue dadu selai Oke saya siapin dulu bahan-bahannya ini semua ya Saya ada tepung ini seberat 250 gram Saya ada maizenannya 50 Ada gula halusnya 80 Gula halus icing sugar ya 80 gram Apalagi ini saya perlu telur ya tentu saja Dan menteganya 200 gram Kemudian ini saya copot dulu ya Karena nanti kotor kena tangan Anda mencampurkan tepungnya Kemudian Anda ayak gulanya Kemudian saya akan masukkan Ini tadi ya maizenannya 50 gram Menteganya tadi ya 200 gram Dan ini Anda campur Adonan tepung ini Harus Anda apa ya Ini bukan diulemi ya Anda campur Hingga dia menyerupai pasir-pasir yang halus Seperti itu ya Nah Anda lihat ini sudah mau Bentuknya sudah hampir seperti tepung Seperti itu Seperti tepung maksud saya seperti pasir Seperti pasir-pasir halus Ya Ini Anda masukkan telurnya Taruh di tengahnya Kemudian Anda aduk lagi Kalau misalnya Adonan Anda ini terlalu lengket Anda berasa lengket di tangan Barangkali Anda bisa tambah ke tepung Nah adonan kita Bentuknya akan seperti ini ya Jangan terlalu keras juga Jadi jangan Anda masukin Terlalu banyak tepung juga ya Nah Anda lihat ini sudah bagus sekali Ini jadinya Adonannya seperti ini Ya Anda bagi dua Ini ya kurang lebih Ini Anda taruh di Dasar loyang Oke Kalau misalnya Sudah Anda lapisin semuanya Bawahnya ini Ini akan kita lapisi dengan Selai Tapi kalau misalnya ini masih empuk Anda mau lapisin selai Dia bisa Bisa Cepat rusak adonannya Oleh karena itu Kita mau kerasin dulu Anda simpen di dalam lemari es Berapa 7 menit 10 menit lah Kurang lebih ya Sampai dia mengeras Anda lihat pemirsa Adonan kita ini Sudah keras ya Sekarang saya mau Lapisin dengan selai Untuk selainya Ini adalah selai Yang saya bikin sendiri Tapi kalau misalnya Anda tidak mau bikin Tidak apa-apa Anda bisa pakai Selai yang Anda beli Di pasar swalayan Atau di toko Yang sudah jadi Tidak apa-apa Ini kemudian kita taruh Kurang lebih 4 sendok Dan ini kita ratakan Pastikan bahwa semua Sampai di pojok-pojok Semuanya ya Tertutup dengan Terolesi dengan selai ini Kemudian Kita simpan lagi Dalam kulkas ya Ini kue gampang Tapi memang Mesti bulat-balik ke kulkas 5 menit lagi di kulkas Supaya sekarang Selai kita yang keras Kalau tidak Nanti adonan yang keduanya ini Akan susah Anda nanti kecampur-campur Sama selainya Jadi Sekali lagi di kulkas 5 menit lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya